yo halo teman-teman sahabat ventry tutorial ketemu lagi di konten kelomang kalau lihat video seperti ini saya pegang kantongan seperti ini kayaknya udah bisa dipastikan kalau konten kali ini adalah konten unboxing ya kita unboxing lagi pesanan kelomang saya kali ini kelomangnya istimewa karena apa saya pesen khusus cangkang turbo Sarmatikus jadi si jenis kelomangnya nggak tahu apa aja terlatus atau brevi manus atau rukosus yang penting cangkangnya turbo Sarmatikus saya suruh kirim Oke saya enggak pesen banyak cuman satu kantong kecil enggak tahu isinya berapa ini ya Oke ke kantongannya tetap pakai kain sepumbun kain yang aman untuk packing kelomang karena udaranya itu keluar masuknya gampang sirkulasinya lancar jadi kelomangnya bisa bernapas dengan tenang kecuali dalam pengiriman cuacanya sangat panas itu bisa pengaruh ke kelomang ya Oke deh kalau gitu buat teman-teman langsung aja kita udah siapin nih tempatnya karena ini saya pakai ada batu-batunya Kenapa karena biar estetik aja ya videonya bagus tapi tetap dasarnya pakai air Kenapa pakai air supaya kantongan udah terbuka ikatannya kita intip-intip dulu seperti biasa ritual pengintipan Oh ternyata aktif ya kelomangnya aktif ada yang sudah naik langsung aja kita tuang ada berapa ekor kita lihat bagaimana juga cangkang turbo Sarmatikus itu seperti apa seperti ini ya temen-temennya kalau temen-temen bisa lihat turbo Sarmatikus seperti ini kayaknya ini kelompangnya kecil-kecil enggak ada yang besar yang dikirim Oh ada Oh ternyata ada yang besar ini usah besar lumayan aktif semua kelomangnya langsung lari enggak ada yang lemes kayaknya enggak ada yang stress langsung aktif semuanya temen-temen bisa lihat tuh keren-keren kelomangnya cakep-cakep ini cakep-cakep temen-temen tahu pun ada yang brevi manus sini ini brevi manus yang ungu ungu temen-temen bisa lihat ungu itu brevi manus rugosius tapi rata-rata rugok ini rugosius tapi apa ini warnanya kok bagus gitu ya Oke kita akan review beberapa aja jangan banyak-banyak kita akan review cangkangnya ya cangkangnya juga isinya ini 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 bagus sekali kalau kita unboxing buka-buka kayak kayak gini tuh agak riskan ya riskan dicapit karena apa takutnya kelomangnya lapar nih wuuhu batiknya bagus ya temen-temen bisa lihat ini batiknya bagus sekali batikan kelomangnya bagus ini rugosius warnanya gradasi kuning abu-abu Oke kelomangnya aktif sehat kita ambil kelomang yang berikutnya kita yang gede-gede aja deh yang agak gede-gede aja ini turbus armaticus tapi warnanya tidak ini lubang ada lubangnya saya kemarin pesennya tidak suruh pilih yang lubangnya jangan diikutkan pokoknya turbus armaticus jadi langsung dimasukkan aja ya masalah nanti semoga kelomangnya peta aja disini ini ada lubangnya ya Oke tapi nggak papa rugosius biasa umum warna umum rugosiusnya cangkangnya juga tidak terlalu bagus ada yang nggak bagus saya dapat cangkang lagi ya tadi tadi yang paling bagus yang tadi ini berikutnya ini lumayan cangkangnya ya ini warna rugosusnya juga biasa saja tapi yang penting saya suka cangkangnya nggak tahu keberapa hari ini saya lagi pengen banget dapat cangkang turbus armaticus ini belum polis ya mungkin temen-temen kalau lihat turbus armaticus sebanyakkan yang udah dipoles ini warnanya bagus sebentar kita bahasain Wow dia mencengkeram nggak mau lepas nggak mau turun kena air dia pegangan di tangan saya saya takut dicapit tapi kalau pegangnya kayak gini amat sih masih amat warnanya gradasi ungu ini batiknya bagus tapi sudah mulai budar batiknya mungkin ketumpuk-tumpuk sama atau kegesek di pantai ya sebelum dia dimasukin jangkangnya kegesek di pantai Oke bagus-bagus ini tadi Oh kakinya hilang satu semoga cepat molting kembali lagi ini kakinya lepas satu kaki kedua ya sebelah kanan sebelah kiri kaki kedua kiri lepas satu ada lagi yang mana lagi ini cangkangnya kasar ini motifnya enggak terlalu kelihatan cangkangnya kayak batu gitu bentuknya kasar Oke berikutnya mana lagi yang bagus Wow ini 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 teman-teman bisa lihat ini warnanya unik cangkangnya kuning-kuning polanya bagus ini pola polanya enggak beraturan tapi keren cocok sama kelomangnya warnanya agak gradasinya agak kekuning-kuningan gitu ya teman-teman bisa lihat Wow ini keren saya suka jadi saya dapat dua yang bagus-bagus kelomangnya ini dan ini Oke teman-teman sekian dulu video unboxing kali ini kayak dapat kelomangnya keren-keren turbo sama teman-teman sesuai yang saya pesen sesuai yang saya inginkan sampai jumpa lagi di konten berikutnya tetap eventri tutorial belajar happy enjoy untuk kelomang lebih baik sampai jumpa lagi dadah bye 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 you Terima kasih telah menonton!